Masmur 91 Dalam lindungan Allah Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku Allahku yang kupercayai Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung dari penyakit sampar yang busuk Dengan kepaknya, ia akan menundungi engkau di bawah sayapnya, engkau akan berlindung Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok Engkau tahu saat aku terhadap kedasyatan malam terhadap panah yang terbang di waktu siang terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang Walau seribu orang rebah di sisimu dan sepuluh ribu di sebelah kananmu Tetapi itu tidak akan menimpamu Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu Malah petaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu Singa dan ular tedung akan kau langkahi Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga Sungguh hatinya melekat kepadaku Maka aku akan meluputkannya Aku akan membentenginnya Sebab ia mengenal namaku Bila ia berseru kepadaku Aku akan menjawab Aku akan menyertai dia dalam kesesakan Aku akan meluputkannya dan memuliakannya Dengan panjang umur Akanku kenyangkan dia Dan akanku perlihatkan kepadanya Keselamatan daripadaku Shalom saudara indikasi Tuhan Mari sama-sama kita perkatakan Apa yang dimaksud dengan Pentecostal ketiga Pentecostal ketiga adalah pencurahan roh kudus Yang dasyat di zaman ini Melebihi yang terjadi di Asusa Street Pentecostal ketiga akan mengakibatkan Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir Sebelum Tuhan Yesus datang kembali Pentecostal ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia Yaitu anak-anak muda yang dipenuhi roh kudus Cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus Tidak kompromi terhadap dosa Dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa Pentecostal ketiga Lahir di Indonesia Yang bergerak ke bangsa-bangsa Gerakan ini dari timur ke barat Dan akan kembali ke Yerusalem Pentecostal ketiga Akan memberikan kuasa Untuk menyelesaikan amanat agung Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali Shalom Jemaat yang dikasih Tuhan Firman Tuhan dalam Lukas 11 ayat 28 berbunyi Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah Dan yang memeliharanya Siapkan hati Alkitab dan catatan Anda Mari kita bersama-sama datang menyembah Tuhan Dan mendengarkan firmannya hari ini Happy Sunday And God bless you Kita pilihkan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita Mari bagi terdiri bersama-sama pembimu saudara Kita orang-orang yang lebih dari pemenang Yang setuju kita akan ambil Amin 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 Yang Yesus Raja, sekarang Raja, haleluya, haleluya, bangkitlah, lah gerejanya, kita lebih, lebih dari pemenang. Yang lebih dari pemenang suara, katakan haleluya, ayo yang wanita siap-siap angkat suaramu, lebih dari pemenang. Yang lebih dari pemenang suara, katakan haleluya, ayo yang wanita siap-siap angkat. Sekarang gantian yang pria, lebih dari pemenang. Sama-sama. Haleluya. Barkan lepang cinta, Yesus Raja, sekadar Raja. Lagi haleluya. Haleluya. Bangkitlah gereja, kita lebih kebidang. Sekali lagi. Haleluya. Haleluya. Barkan lepang cinta, Yesus Raja, sekadar Raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gereja, kita lebih, lebih dari pemenang. Katakan, kamu lebih. Kamu lebih, lebih dari pemenang. Saya lebih, saya lebih, lebih dari pemenang. Yang lebih dari pemenang, katakan, haleluya. Tempat tangan panjang, katakan, wuuh. Ku bebas, 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 karena pengampungannya. Ku bebas, 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 karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, dia tinggal di dalamku. Katakan sama-sama, kuasa darahnya. Ku bebas, ku bebas, ku bebas, bebas, karena pengampungannya. Lagi. Ku bebas, 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 karena kuasanya. Ku telah bebas, ku bebas, ku bebas, bebas, karena pengampungannya. Ku bebas, 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 karena kuasanya. Ku telah tinggal di dalamku, oleh kuasa darahnya, aku bebas, oleh kuasa darahnya, aku bebas, oleh kuasa darahnya, aku bebas. Ku bebas, yang dibebaskan, yang dipulihkan, Tuhan. Orang yang benar, bahkan lebih dari pemandang sebutan dan panjang, katakan, haleluya. Apapun keadaan kami sampai hari ini, biar nyanyian ini menjadi pengakuan kami di depan Tuhan. Kami tidak akan pernah ragukan kasih Tuhan. Kami tidak akan pernah ragukan janji Tuhan. Karena kami tahu, Tuhan punya banyak cara untuk menyembuhkan, untuk memulihkan, menolong kami. Silahkan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu datang sama Tuhan hari ini. Datang menghadap Tuhan dengan ucapan syukur. Dengan iman sama-sama nyata. Takkan ku ragu, Tuhan. Takkan ku ragu, Tuhan. Janji-Mu yang menghidupanku. Hanya padamu, Tuhan. Ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya jalan untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dah siap dalam segala perbuatan-Mu. Dan ku tenang di dalam caramu. Ini janji kami sama-sama di hadapan Tuhan. Takkan ku ragu, Tuhan. Janji-Mu yang menghidupanku. Hanya padamu, Tuhan. Tidur seru, dan mataku tertuju padamu. Mari katakan sekali di hadapan Tuhan. Takkan ku ragu, Tuhan. Tidur seru, dan mataku tertuju padamu. Tidur seru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya jalan untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dah siap dalam segala perbuatan-Mu. Mari katakan dan ku tenang. Tuhan di dalam jalan-Mu. Di dalam jalan-Mu. Kau selalu punya jalan-Mu. Kau selalu punya jalan-Mu. Kau hajaibanku, kau dasyat dalam segala perubatanmu. Kami nyatakan sama-sama dan ku tenang di dalam sesyaratmu. Sekali lagi biar ini menjadi janjimu dan pengakuanmu di dapat Tuhan. Mari katakan sama-sama. Takanku ragu Tuhan. Janjimu yang menghidupanku hanya padamu Tuhan. Berseru dan mataku tertujukan. Kau selalu punya cara. Kau selalu punya keajaibanku. Kau selalu punya keajaibanku. Kau selalu punya keajaibanku. Kau dasyat dalam segala perubatanmu. Kau selalu punya keajaibanku. Kau selalu punya keajaibanku. Kau dasyat dalam segala perubatanmu. Dan ku tenang di dalam segala perubatanmu. Bapak ibu mungkin ada saudara yang hari ini sedang menyembah Tuhan, sedang beribadah. Engkau mulai kehilangan harapan, engkau mulai putus asa. Karena penyakitmu belum sembuh sampai hari ini. Atau doamu belum dijawab sama Tuhan. Atau masalahmu belum selesai. Saya mau bilang hari ini bahwa Tuhan selalu punya cara untuk tolong kita. Tuhan punya banyak cara untuk selesaikan persoalan kita. Selesaikan masalah kita. Tapi yang menjadi keinginan Tuhan adalah setiap pribadi. Mari datang berlutut sujud menyembah Tuhan. Saya percaya masih ada mujizat Tuhan yang tersedia bagi orang-orang yang menyembah. Angkat kedua tanganmu di depan Tuhan. Nyatakan dengan imanmu. Kau selalu punya cara untuk menunggu. Kau selalu punya keajaibanmu. Kau dah siap, kau dah siap dalam segala perbuatan. Katakan dan ku tenang. Dan ku tenang di dalam caramu. Mari angkat kedua tanganmu. Nyatakan lagi. Kau selalu punya cara. Amen. Kau selalu punya cara. Amin. Kau ajaibanmu. Kau dah siap dalam segala perbuatan. Katakan dan ku tenang. Di dalam. Kau selalu punya jalan untuk menolongku Kau selalu punya keajaibanmu Nyatakan kau dasyat Dalam segala perbuatanmu Dan ku tenang di dalam jarakmu Nyatakan dan ku tenang Dan ku tenang di dalam jarakmu Lagi nyatakan dan ku tenang di dalam jarakmu Mari kau sembah dia Kami tenang Sebab kami punya Tuhan yang dah siap Kami tenang Sebab kami punya Tuhan yang ajaib Kami tenang Sebab perbuatan tanganmu besar Oh Oh Hallelujah Ajaib perbuatan tanganmu Dasyat engkau bagi kami Tuhan Bagi gereja Tuhan Digola Yeah Biar apa tak kalababababababarabababababababab Meriangkan suaramu sembahia Kau dasyat kau ajaib Kami takkan pernah seep Kami takkan pernah timpah Kami takkan pernah doya Sebab engkau alat kekuatan kami Sanggup mengolong, sanggup memulihkan Sembadia, haleluya Haleluya, oh haleluya Ajaib, desya, pembuatan tanganmu Mari antar suaramu sembaralah bro Dengan Tuhan yang kuat Mari gereja Tuhan Yes Lord, Yes Lord Yes Lord, Yes Lord Mari sama-sama angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan Dengan iman nyatakan di hadapan Tuhan Ku percaya Tuhan yang tak pernah gagal Menjadikanku lebih dari pemenang Ku percaya Tuhan yang tak pernah lalai Menepati janji Mari nyatakan dengan iman sekali lagi Ku percaya Tuhan yang tak pernah lalai Menjadikanku Menjadikanku Tuhan jadikan engkau pemenang Menjadikanku 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 Aku percaya, aku percaya kau Tuhan Yang tak pernah lain menepati janji Mari katakan menepati janji-janjimu Menepati janji Menepati janji Tepuk tangan panjang buat alat kita Engkau Tuhan yang tak pernah gagal Engkau Tuhan yang tak pernah lelai Menjadikan kami umat-umat pemenang Bahkan lebih dari pemenang Dan aku percaya firmanmu menyembuhkan kami Dan aku percaya firmanmu membebaskan kami Dan aku percaya firmanmu menjadikan kami orang-orang yang menang Bahkan orang-orang yang lebih dari pemenang Hati kami terbuka untuk dengarkan firmanmu Demi namanya Yesus kami berdoa Yang siap dengarkan firman Tuhan sama-sama kita katakan Amen Shalom Kita sering mendengar bahwa pengertian gerakan pentakosta ketiga adalah gerakan yang menyebar dari timur ke barat Benarkah demikian? Sebenarnya pengertian ini lahir dari suatu konsep Alkitab yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri Nah dalam edisi Voice of Pentecost kali ini Kita akan membahas dua alasan untuk kita bisa pahami lebih dalam mengapa dari timur ke barat Alasan yang pertama secara Alkitabia Di dalam Alkitab seringkali kita melihat pola yang bungsu menggantikan yang sulung Seperti Ishak yang meskipun secara jasmani adalah adik dari Ismail Tetapi dia menggantikan posisi Ismail sebagai yang sulung dari rencana keselamatan Allah Demikian pula dengan Esau dan Yaakub Di dalam Matthew 19 ayat 30 dikatakan bahwa yang terdahulu menjadi yang terakhir Dan yang terakhir menjadi yang terdahulu Ayat ini berbicara mengenai bangsa Yahudi sebagai yang pertama diberikan keselamatan Namun karena kekerasan hati sebagian besar dari mereka Maka keselamatan diberikan kepada bangsa-bangsa lain terlebih dahulu Karena itulah penyebaran Injil dari perjalanan Paulus Yang dituntun oleh roh kudus ialah mulai ke arah barat Seperti di kisah para rasul 16 Sesuai dengan sejarah gereja secara historik Mulai dari Asia kecil menyeberang masuk ke benua Eropa Sampai akhirnya Injil menyebar ke seluruh benua Eropa itu sendiri Lalu kemudian di abad pertengahan menyeberang ke benua baru yaitu Amerika Dan sampai di penghujung abad lengkaplah putaran Injil mengitari belahan bumi Nah dari Eropa dan Amerika inilah gerakan Allah sampai ke negara timur Maka sekarang Penta Kosta ketiga akan membawa lawatan Tuhan dimulai dari negara-negara timur Termasuk Indonesia menuju ke barat dan pada akhirnya kembali ke Yerusalem Haleluya Alasan yang kedua secara praktikal Kita tahu pasca Perang Dunia Kedua Negara-negara Asia mengalami pertumbuhan penduduk, kemajuan ekonomi, dan teknologi yang sangat signifikan Contoh negara yang memimpin dunia di dalam bidang pertumbuhan penduduk Yang bisa kita ambil adalah India dengan 1,1 miliar penduduk dan China 1,4 miliar penduduk Dan ini sudah melebihi dari sepertiga penduduk dunia Mereka tidak hanya mulai mendapatkan kemerdekaan secara politik Tetapi terjadinya suatu musim baru di dalam sejarah penyebaran Injil di belahan bumi timur Berawal dari negara barat mengirimkan misionaris-misionarisnya ke negara Asia Seperti Korea Selatan, China, Vietnam, dan Indonesia Dan mulailah pertumbuhan gereja di negara itu sendiri Dan hal ini menyebabkan kekristenan di negara timur berkembang dengan luar biasa Bahkan hari-hari ini justru dari negara-negara timur lah yang mengirim misionarisnya ke barat Untuk membawa kehidupan kepada kekristenan yang telah mati di sana Di dalam kitab Yunus 4 ayat 10-11 dikatakan bahwa Allah sangat mempedulikan nasib kota Niniwe Yang berjumlah lebih dari 120 ribu orang Benua Asia sudah mencangkup 60% penduduk dunia Sekaligus 60% kekuatan ekonomi dunia Prinsip yang sama juga berlaku bagaimana mungkin Tuhan tidak peduli pada keselamatan 60% penduduk dunia Di dalam Yohannes 2 kita melihat perumpamaan Tuhan Yesus dalam mengubah air menjadi anggur Di dalam peristiwa itu kita tahu pemimpin pesta mengatakan bahwa Tuhan menyimpan anggur yang terbaik sampai ke akhir pesta Inilah juga yang akan terjadi pada akhir jaman Allah menyiapkan kegerakan rohnya yang terbesar dan terakhir dimulai dari benua timur Secara spesifik dari Indonesia Gerakan ini akan mempengaruhi negara-negara besar di Asia Timur Dan akan bergerak ke barat dan akan diselesaikan di pintu gerbang Yerusalem Seperti kilat yang menyambar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat Demikianlah juga gerakan pentakosa ketiga yang akan menyongsong kembali datangnya anak manusia Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami Jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia Maranata, amin Ayo sama-sama kita berdoa sebelum kita mulai Terima kasih Tuhan atas hadiratmu yang senantiasa bersama kami Dimana ada hadiratmu, disitu ada kemenangan Dan satu-satunya yang kami inginkan hari ini Ialah biar firmanmu menguatkan dan menyembuhkan setiap pendengar Dan di dalam nama Tuhan Yesus yang begitu luar biasa dan dahsyat Sama-sama yang percaya kami katakan, amin Hari ini tema saya adalah next level Dan saya akan memberikan langkah-langkah yang bisa diprotekkan setiap hari Ini adalah langkah-langkah yang sudah saya sendiri praktekkan dalam kehidupan saya selama ini Di setiap pergumulan yang saya alami, setiap kejatuhan yang melimpah Jadi friends ini bukan cuma segera teori Tetapi menurut saya ini adalah kunci-kunci kemenangan yang sudah terbukti Dan disini saya berharap juga bisa membagikan langkah-langkah yang akan membawa kemenangan Di dalam kehidupan saudara Ayo sama-sama kita lihat Daniel pasal 3 ayat 16 sampai 18 Lalu Sadrak, Mesak, dan Abed Nabo menjawab Raja Nebuchadnezzar Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami Maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu Dan dari dalam tanganmu ya Raja Tetapi seandainya dia tidak Hendaklah engkau mengetahui ya Raja Bahwa kami tidak akan memuja Dewamu Dan tidak akan menyembah patung emas yang engkau dirikan itu Saudara, sewaktu Sadrak, Mesak, dan Abed Nabo menghadapi ancaman kematian Situasi yang sangat buruk dan menakutkan Bayangkan saudara, ibaratnya 5 menit berikutnya Mereka akan dilempar di dalam api yang berbara-bara Karena kemarahan Nebuchadnezzar terhadap mereka Bahkan perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari biasa Dan tentara yang mengangkat mereka Bahkan terbakar oleh nyala api yang begitu panas Nah disitu mereka harus mengambil keputusan tegas Di antara memilih nunduk dan memuja Dewa Nebuchadnezzar Atau tetap setia kepada Adonai Jikalau mereka memilih memuja Dewa Nebuchadnezzar Mereka akan hidup Tetapi jikalau mereka memilih untuk setia kepada Adonai Mereka akan mati Saudara, mereka memilih dengan tegas Tidak kompromi Apapun situasi mereka Mereka memilih untuk taat Menghormati Tuhan Daripada keamanan dan kenyamanan mereka sendiri Ini yang mereka katakan ke Nebuchadnezzar Kami percaya Allah yang kami puja Akan melepaskan kami Tetapi seandainya dia tidak Banyak sekali Kristen berhenti di tengah jalan Apa sih maksud saya? Banyak sekali Kristen gagal fokus Makanya hidup mereka masih dibelenggu oleh galau Ketakutan, stres, ataupun depresi No breakthrough Sebab fokus mereka terletak pada Allah yang kami puja Akan melepaskan kami Melepaskan kami Melepaskan aku Aku lho Mujizaku lho Ngopok Pokoknya aku deh Aku yang harus sembuh Aku yang harus makmur Aku yang harus sukses Jikalau anakku dilahirkan cacat Harus jadi normal Gak bisa terima Saudara pada saat kita ada Di dalam posisi seperti itu Kita tidak akan menang Kita akan selalu hidup dalam ketakutan Antisipasi Kita akan selalu berkata Kapan, kapan, kapan ya Tuhan Kita akan selalu bertanya-tanya kepada Tuhan Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Kita bahkan akan selalu mendengar Suara-suara intimidasi yang satu ini What if What if Bagaimana jikalau engkau sakit? Bagaimana jikalau engkau tidak sembuh? Bagaimana jikalau engkau bangkrut? Nah semua suara-suara what if ini Yang akan membuat kita makin gentar Makin khawatir Makin depresi There's no peace Bahkan hidup di dalam ketakutan Pola pemikiran saudara dan saya Harus berubah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Terlalu banyak Kristen punya konsep pemikiran yang salah Dan belajar hal-hal yang salah Oleh karena keinginan kedagingan mereka masing-masing Dengar baik-baik saudara Kita harus sadar Tuhan tidak menjanjikan Muziza selalu terjadi Tetapi yang Tuhan janjikan adalah Kemenangan bagi setiap umatnya yang percaya Artinya Muziza milik Tuhan Terserah dia Suka-sukamu Tuhan Tetapi kemenangan itu Milik kita Yang sudah dijanjikan Kita adalah umat yang lebih dari pemenang Saudara Jangan gagal fokus Jangan cuma fokus muziza terus Kalau kita mau hidup menang Engkau belum tentu menang Pada saat engkau mendapatkan muziza Ada orang yang mendapatkan muziza Tetapi tetap berdosa kepada Tuhan Seperti yang firman Tuhan katakan Dia menyembuhkan 10 orang yang kena penyakit kusta Tetapi satu yang balik bersujud dan menyembah dia Saudara Bisa melihat Anak-anak Israel yang dikeluarkan dari tanah mesin Setiap hari Muziza ada di depan mata mereka Mereka dituntun oleh tiang api Mereka mendapatkan mana setiap hari Dan bahkan sandal dan pakaian mereka Tidak pernah rusak selama puluhan tahun Setiap hari mereka mendapatkan muziza Tetapi mereka tidak pernah hidup menang Tidak pernah masuk ke tanah perjanjian Yang Tuhan sudah janjikan kepada mereka Nah bagaimana kita bisa mendapatkan kemenangan Ayo kita belajar dari Sadrach, Mesach, dan Abed Nabi Setiap kita tahu kisah ini Akhirnya mereka tidak terbakar Bahkan baju mereka pun tidak ada bau asap Dan mereka mendapatkan muziza Tetapi saudara setadar enggak Mereka bahkan sudah mengalami kemenangan Bahkan sebelum muziza terjadi Pada saat mereka berkata Kami percaya Allah yang kami puja Akan melepaskan kami Tetapi seandainya dia tidak Even if he does not Fokus mereka terletak pada seandainya Dia tidak Dia ultimate trust It's all about him And it's all for him Saudara bisa melihat perbedaan di sini Pada saat mereka tidak kompromi Tidak menyerah kepada situasi dan kondisi mereka Tidak takut Tidak gentar Memilih dengan tegas And settle in their heart To say Even if Instead of what if They go to the next level Mereka menang Selera sudah tahu sedikit cerita tentang saya Sepuluh tahun saya dan suami berjuang melawan kanker otak Sepuluh tahun kami juga selalu mendengar suara-suara intimidasi seperti ini What if there is no healing What if your husband die What if your daughter lose a father a second time For some of you perhaps What if your business bankrupt What if you fall sick What if Friends This is a perfect concoction For depression And fear Sewaktu gosok gigi We spit up Odolkan Odolkan warna putih For Pastor Jason When he spit up Itu warna merah Setelah itu gumpalan darah Keluar dari hidungnya juga Telinganya juga Dan setiap kali Pasti ada suara yang berkata seperti ini Where is your God? Lihat Tuhanmu bahkan Tidak sanggup menyembuhkanmu What if You died Inilah jawaban Pastor Jason Dia akan menghapus darah di hidungnya Dan dia akan berkata Listen carefully Even if There is no healing Even if I have to die I will die Praising him My Lord Jesus Christ Sebab buat aku Jika aku hidup Adalah untuk Kristus Jikalau aku mati Adalah Beruntung Friends Do you want to go To the next level Where you can live A victorious life Menang atas segala hal Apa sih Menang atas segala hal Artinya You can have a true Shalom Peace Bahkan di tengah-tengah badai Goncangan kehidupan Goncangan kehidupan Ataupun pandemi Seperti sekarang ini Kuncinya terlokat disini Jangan berhenti di kami Percaya Allah yang kami puja Akan melepaskan kami Jangan berhenti di muzizatku Pelepasanku Next level Is this Even if He Does Not Percaya kepadanya itu Bukan pada saat muzizat terjadi Tetapi justru pada saat Muzizat Tidak terjadi Percaya itu Bukan supaya ujung-ujungnya Dapat Muzizat Tetapi percaya itu Artinya Bersandar Dan tetap yakin Kepada Tuhan Tuhannya Bukan muzizatnya Make a decisive decision To settle in your heart Even if He does not Fokus kepada dia Bukan aku Pertanyaan yang harus kita tanyakan Kepada masing-masing adalah Sudahkah Anda Memilih dengan tegas Tuhan Atau Muzizatnya Bebanyak Kristen berkata Seperti ini Loh Boleh gak aku memilih Dua-duanya Saudara Makanya Hidup Tidak Berkemenangan Orang dunia galau Kristen juga ikut galau Orang dunia kawatir Kristen juga ikut kawatir Orang dunia gak damai Kristen juga Ikut Tidak damai Orang dunia berantem Kristen juga Ikut berantem Saudara If you want to go to the next level Jangan berhenti setengah jalan Setiap kita harus menjadi dewasa Secara rohani Do you want to enter next level Kuncinya adalah Pada saat engkau sudah memilih dengan tegas Dan berkata Bahkan jikalah dia tidak You go to the next level Itulah kunci pertama Bagaimana kita bisa hidup Bagaimana kita bisa hidup Tidak gentar Terhadap tantangan kehidupan Ayo sama-sama kita lihat Ini Filipi Pasal 1 Ayat 29 Sebab oleh karena Kristus Kepada kamu Sudah dikaruniakan Bukan saja untuk percaya Yaitu taat Bersandar Yakin Kepadanya Melainkan juga Untuk menderita Untuk Dia Saya sangat heran Melihat Kristen Zaman now Begitu takut Jika lo bahas Topik tentang Menderita Buat Yesus Seperti ada suatu hal Yang tabu Jangan dong Dibahas Jangan dong Diajar Begitu aneh Saudara tahu Kenapa kita selalu kecewa Pada saat hal buruk Terjadi Di dalam kehidupan kita Kenapa Kristen Yang seharusnya Ditakdirkan menjadi Umat yang lebih Dari pemenang Justru lemah Justru tidak Berkemenangan Saudara Sebab Mental kita Adalah mental Yang takut Menderita Ditambah Dengan janji-janji Manusia Yang melebihi Apa yang Dijanjikan Tuhan Manusia Menjanjikan Pokoknya Ikut Tuhan deh Pasti makmur Pasti sembuh Pasti lancar Ditanya Siapa yang Mau mendapatkan Muzizat Tuhan Ayo angkat tangan Ayo angkat tangan Dimanapun engkau berada Oke Saya ulangi pertanyaan ya Kalau saya tanya Siapa yang bersedia Menderita Demi Yesus Ayo angkat tangan Ada Ada enggak You see The condition Of our heart And our mind Yang begitu jauh Dari kebenaran Firman Tuhan Are we reading The same Bible Are Christian Reading The same Bible Kepadamu Bula terus Hati-hati Saudara Jadi Kristen Diabet Dan kalau udah Diabet Masih Tidak hati-hati Dan berjaga Itu Akhirnya Bisa menjadi Pincang Makanya Banyak sekali Kristen Pincang Secara Rohani Nah Kalau kita Menderita Karena Kelakuan Kita sendiri Ya Itu namanya Kata orang Medan Bohatlah Ya Tetapi Kalau kita Menderita Demi Kristus Itu adalah Berkat Dan Kemenangan Jadi Jangan Pernah takut Menderita Jika itu Demi Kristus Engkau akan Melihat The grace of God The glory of God Penyertaan Tuhan Di tengah-tengah Penderitaanmu Engkau akan Belajar Lebih Mengenal Setiap Tuhan Ayo sama-sama Kita lihat Di 1 Petrus 3 Ayat 14 Tetapi Sekalipun Kamu harus Menderita Juga Karena Kebenaran Kamu akan Diberkati Kamu akan Berbahagia Dan hidupmu Adalah hidup Yang patut Ditiru Sebab itu Janganlah Kamu takutin Apa yang mereka Takutin Dan Janganlah Terganggu Atas Perlawanan Mereka Janganlah Gentar Sama Seperti Sadrak Mesek Dan Abed Nang Biarpun Aku harus Menderita Dilepar Dan Dibakar Di dalam Perapian Asalkan Untuk Kristus Aku Siap Apa sih Yang dimaksudkan Di firman Tuhan ini Bisakah Kita belajar Cara Pandangan Tuhan Bukan 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 Pandangan Manusia Masalahnya Manusia Melihat Berkat Itu semua Tentang Matri Tentang Kesembuhan Hidup Bebas Dari Penderitaan Tetapi Tuhan Berkata Menderita Bagi Tuhan Adalah Suatu Berkat Adalah Suatu Hak Istimelan Ayo Sama-sama Kita Lihat Isa Para Rasul Pasal 14 Ayat 22 Di tempat Itu Mereka Memuatkan Hati Murid-murid Itu Dan Menasehati Mereka Supaya Mereka Bertekun Dalam Iman Dan Mengatakan Bahwa Untuk Masuk Kedalam Kerajaan Allah Kita Harus Mengalami Banyak Sengsara Kristen Murid Kristus Ini Ada di Perjanjian Baru Dan Ini Adalah Kebenaran Firman Tuhan Kalau Ini Adalah Kebenaran Tuhan Kenapa Kita Tidak Menolak Kenapa Kita Jarang Sekali Bahas Tentang Menderita Buat Yesus Kita Harus Merubah Paradigma Pemikiran Kita Yang Begitu Jauh Dari Kebenaran Firman Tuhan Baliklah Kepada Kebenaran Hai Umat Tuhan Jikalau Kita Terima Hidup Ini Kita Harus Menderita Demi Mengikuti Dia Kita Juga Akan Mulai Menang Bersama Dia Jikalau Fokus Kita Adalah Kristus Dia Bukan Lagi Aku Kita Kita Menang Kita Tidak Tidak Dikalah Dikalah Kesulitan Dan Tantangan Hidup Mau Seberat Apapun Itu Sebab Kuasa Kebangkitan Yang Telah Membangkitkan Yesus Akan Memampukan Kita Dan Menjaga Kita Sehingga Kita Mampu Jikalau Kita Mau Kasih Karunia Dan Roh Kudus Telah Dicurahkan Kepada Kita Siapkah Saudara Berubah Jikalau Engkau Siap You Enter The Next Level Dan Engkau Akan Hidup Menang Apa Yang Harus Dirubah Yang Pertama Harus Dirubah Adalah Paradigma Pemikiran Kita Yang Harus Dirubah Untuk Hidup Berkemenangan Ayo Kita Dalam Lagi Apa Yang Diajarkan Firman Tuhan Roma Pasal 12 Ayat 1 Karena Itu Saudara Saudara Aku Mohon Kepadamu Demi Kemurahan Allah Supaya Kamu Mempersembahkan Tubuhmu Sebagai Persembahan Yang Hidup Dipisahkan Menjadi Kudus Dan Yang Berkenan Kepada Allah Sebab Itu Adalah Penyembahanku Yang Layak Dan Yang Bijaksana Ayo Sama Kita Lihat Di Roma Pasal 12 Ayat 2 Janganlah Engkau Menjadi Serupa Dengan Dunia Ini Dengan Kebiasaan Yang Dangkal Dan Tidak Benar Tetapi Berubahlah Terus Menerus Memperbaharui Pikiranmu Menjadi Dewasa Secara Rohani Artinya Artinya Fokus Tidak Tidak terdahulu pola pikiranmu. Maka kehidupanmu akan berubah. Friends, your mind is the most powerful, yet most complicated tool. Your mind can bring you up. Your mind can bring you down. Your mind can put you where you are and lock you there. Pola pikiranmu adalah akar dari segala tindakanmu. Ayo sama-sama kita lihat 2 Korintus 10 ayat 5. Kami mematakan dan merubuhkan setiap perdebatan, teori, berbagai alasan. Semua kesombongan, keampuhan manusia yang menentang pengenalan akan kebenaran alam. Kami menawan segala pikiran dan tujuan dan menaktukannya kepada ketaatan, kepada Kristus. secepatnya kita sadar dan berubah pola pemikiran dan paradigma ini, secepatnya kita go to the next level. If you change your mind, you change your life. Apa yang akan terjadi pada saat pola pemikiran kita berubah? Karakter kita akan ikut berubah. Akan terjadi perubahan yang terbukti di dalam kelakuan kita pada saat kita memperbaharui pemikiran kita di dalam ketaatan akan Kristus. Hidup yang dipimpin oleh roh kudus bukan lagi kedagingan kita. Hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Ayo sama-sama kita lihat di Galatia pasal 2 ayat 20. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman. Artinya taat bersandar yakin sepenuhnya dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abed Nalu. Hidupku bukan lagi aku. Apakah kita hidup untuk diri kita sendiri atau kita hidup untuk menggenapi tujuan Tuhan. Berseralah sepenuhnya kepada Tuhan. itulah jalan satu-satunya. Saudara, kita harus berhenti mengotok kepada Tuhan apa yang kita mau sebaliknya mulai taat kepada apa yang Tuhan mau. Instead of always saying why me, Lord? Why me? Boleh enggak kita berubah? Kita mulai dengan berkata be ye unto me, Lord according to your will. Ayo sama-sama kita lihat Galatia pasal 5 ayat 24. sampai 25. Perang siapa menjadi menit Kristus Yesus? Ia telah menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita mengaku kita hidup oleh roh kudus, artinya pribadi yang berintegritas, karakter yang salah, hidup yang berani menegakkan kebenaran. Baiklah hidup kita juga dikuasai oleh roh kudus. artinya perubahan yang terbukti di dalam pertobatan. Jikalau dulu kita sukanya emosian, jikalau dulu kita sukanya tersinggung terus, jikalau dulu kita sukanya berantem terus sama pasangan, atau mungkin ada kebiasaan yang lain seperti merokok, judi, nonton pornografi, masturbasi, saudara kita tidak lagi melakukan hal-hal demikian pada saat kita mengaku kita hidup dipimpin oleh roh kudus, yaitu kehidupan yang merefleksi karakter Kristus harus ada, terjadi suatu perubahan yang terbukti. Tetapi bukan dengan kekuatan saudara dan saya, dengan kekuatan kita sendiri kita akan jatuh, kita tidak akan mampu. Tapi dengar baik-baik saudara, tetapi itu tidak bisa menjadi suatu alasan kita tidak berjuang. Perjuangan kita sebetulnya adalah perjuangan diantara mau atau tidak. Bersedia atau tidak. Harus ada niat maunya dulu. Asalkan kita bersedia mau, Tuhan pasti akan menolong. Semoga sudah dijanjikan dia tidak akan meninggalkan kita sendirian tanpa pertolongan. Artinya asalkan kita mau berjuang untuk berubah, pasti kita akan berhasil. Banyak orang yang datang kepada saya dan bertanya pastor, ini loh aku itu mau, mau berubah tapi kayaknya gak bisa. Kayaknya ini gak mampu untuk berubah. Saudara jawabku sederhana. Bukan engkau tidak sanggup tetapi engkau belum mau. Jadi jangan lagi cari alasan sebab jika engkau sudah mengambil keputusan tegas untuk maunya dulu ya saudara engkau bisa datang di hadapan Tuhan pasti dia akan memampukan. Kita harus belajar untuk berubah dengan Tuhan. Berhenti struggling not on our terms but his terms. Ayo sama-sama kita lihat di Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik diantara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus yaitu membangun menyempurnakan perbuatan baikmu dan menyelesaikannya dengan sempurna di dalam Tuhan Tuhan pasti akan membuat kita berhasil untuk berubah di dalam karakter kita asalkan kita mau saudara banyak sekali Kristen berdoa seperti ini Tuhan singkirkan pandemi ini kapan pandemi ini akan berlalu tidak ada salahnya tetapi sudah saudara berdoa seperti ini Tuhan what do you want me personally to learn and change from here pola pemikiran dan karakterku yang begitu jauh dari kebenaran Sudahkah kita bertanya kepada Tuhan what do you want me my relationship my job my marriage change from here saya percaya jika Kristen mulai memperbaiki apa yang Tuhan mau kita perbaiki baik di dalam karakter kita secara pribadi we will go to the next level and we will bounce back stronger than before ayo sama-sama kita lihat Yohanes pasal 16 ayat 33 semuanya itu kukatakan kepada supaya kamu beroleh damai sejahtera dan keyakinan yang sempurna dalam aku di dalam dunia ini kamu akan mengalami kesengsaraan kamu akan mengalami pencobaan kesukaran kekecewaan tetapi kuatkanlah hatimu penuh dengan keberanian keyakinan kepastian tidak goya sebab aku telah mengalahkan dunia kuasanya tidak akan sanggup melukaimu dan menang atas saudara sewaktu karakter kita berubah lebih menyerupai kristus kita akan menang akan dunia ini sama seperti dia yang sudah menang atas dunia ini sewaktu kita menang atas kedagingan kita kita akan menang atas kesulitan dan tantangan kehidupan ketakutan tidak akan menang atas kita bahkan kematian tidak dapat mengekang mungkinan saudara saudari terkasih murid-murid Yesus are you ready to go to the next level sama seperti sadar mesak dan abid-murid bahkan seandainya engkau tidak they go to the next level mereka menang sama seperti paus hidupku bukan saja untuk tercair tetapi melainkan juga untuk menderita untuk dia sebab aku hidup adalah untuk kristus mati adalah berubah sama seperti Yesus sewaktu dia adalah anak manusia dia berkata not my will but yours be done that's the key to next level ayo sama-sama kita berdoa terima kasih Tuhan atas firman mu yang sudah menguatkan dan menegur setiap kamu jikalau hari ini kau mendengar firman Tuhan dan berkata God I want to go to next level aku tidak mau lagi berhenti di posisi yang sama aku mau lebih dalam lagi mengenal mu aku mau lebih dalam lagi bersama jadi kalau ini adalah kerenduan hatimu untuk go to the next level spiritually cukup kau taruh tanganmu di dadahmu dimana kau berada dan aku akan berdoa bersaudara terima kasih Tuhan kau sudah melihat tangan-tangan anakmu yang diletakkan di dadah mereka sebagai suatu tanda sebagai suatu komitmen ya Tuhan ampunin kesalahan kami kami mau berubah kami mau go to the next level with you kami mau hidup menggenapi tujuan dan kehendak bukan lagi tujuan dan kehendak kami Tuhan sembuhkan ya Tuhan sembuhkan dan pulihkan biar terjadi pertukaran ilahi disini dimana yang lemah dikuatkan dimana yang sakit disembuhkan dimana yang sedang mencari engkau menemukan engkau dan menemukan jalan yang harus mereka tentu terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan dan di dalam nama Tuhan Yesus yang begitu luar biasa dan dasyat sama-sama yang menerima kami katakan Amen thank you very much God bless you I look forward to see all of you soon bye terima kasih Anda telah mengikuti ibadah online pada hari ini kami mengajak Anda untuk berdoa menyembah Tuhan dan mendengar pesan firman Tuhan dalam acara ku menyembah via Zoom setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi berikut adalah informasi meeting ID dan pascode Zoom ibadah minggu tetap dapat Anda ikuti secara online melalui YouTube channel GBI Kebon Siri untuk ibadah online minggu depan pada hari minggu tanggal 17 Oktober 2021 ibadah akan dimulai pukul 6 pagi pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo ibadah disertai dengan perjemuan kudus ibadah dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayanan kami kembali mengajak Anda mengikuti GBI Kebon Siri Wednesday Bible Wisdom dengan tema berseluncur di gelombang krisis tahun sabat pada hari Rabu 13 Oktober 2021 pukul 6 pagi bersama Aruna Wirio Lukito dan host Vino Pramudito acara ini dapat dilihat setiap saat setiap waktu penayangan persembahan umum syukur dan persepuluhan dapat Anda berikan melalui QR Code berikut ini scan QR Code yang tertera di layar dan langkah selanjutnya dapat mengikuti proses yang tertera di aplikasi e-payment Anda persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun persembahan umum persepuluhan diakonia dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini yang intro GBI Kebon Siri kembali mengadakan acara Live Inspiration dengan naras sumber Bapak Gunawan Wongso Wigoyo Pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 pukul setengah 8 malam via Zoom kami mengajak rekan-rekan muda mahasiswa profesional muda pengusaha muda dan yang berjiwa muda untuk hadir bersama dalam acara ini dapatkan inspirasi kehidupan yang akan memberkati hidup kita demikianlah GB Kebon Siri News Flash hari ini Selamat Hari Minggu Tuhan Yesus memberkati Mari Jumat Tuhan kita siapkan hati untuk berdoa terima kasih ya Bapak untuk pembicara yang telah menyampaikan firman Tuhan di Ibadah Online pada hari ini kiranya Tuhan memberkati keluarga dan pelayanannya lebih lagi kami juga berdoa untuk Gembala Sidang Bapak Pendeta Niko Nyotor Arjo dan keempat wakil Gembala Gembala Rayon Gembala Cabang GB Kebon Siri dan Gembala-Gembala Kul yang ada biar Tuhan yang memberkati dan Tuhan mengorapi mereka senantiasa kami juga berdoa untuk semua Jemaat GB Kebon Siri dan semua Jemaat yang mengikuti Ibadah Online hari ini kiranya Tuhan Yesus yang memberikan hikmat dalam segala usaha dan pekerjaan di tengah masa-masa pandemi COVID-19 ini Tuhan yang mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka dan kami juga berdoa bagi anak-anak muda generasi Yeremia agar Tuhan yang bangkitkan menjadi terang bagi generasi ini kami juga berdoa buat bangsa kami tercinta bangsa Indonesia Tuhan yang pulihkan dari COVID-19 dan ekonomi bangsa kami bangkit kembali di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa buat pemerintahan presiden wakil presiden menteri gubernur bupati serta sampai kepala desa dari pusat sampai daerah diberikan hikmat Tuhan senantiasa menjalankan pemerintahan ini takut akan Tuhan turun atas mereka damai senjata Tuhan turun atas Indonesia dan kami siapkan hati kami untuk menerima berkat Tuhan melalui hambamu mari arahkan hati kita dan angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan jemaat kebon sirih dan jemaat yang mengikuti ibadah online terimalah damai sukacita berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapak yang mahu kuasa cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus bersekutuan manis dengan roh kudus menyertai Anda sekalian mulai sekarang dan sampai Tuhan Yesus menjemput di awan-awan dan sampai selama-lamanya jemaat kebon sirih dan jemaat yang mengikuti ibadah oleh yang katakan amin ku bersyukur padamu Tuhan buat kasih setiapmu di dalam hidupku lalu kamu bersamaku di setiap langkahmu di setiap langkahmu di setiap langkahmu ku memuji-mu ku memuji-mu ku memuji-mu ku memuji-mu di dalam nombor Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin selamat hari minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita berkati kita selamat menikmati